Hari kedua lebaran, kawasan wisata Puncak Poker Jawa Parat terus dipadati wisatawan. Bahkan antrian kendaraan sempat mengular hingga exit tol Ciawi. Satu lantas, Polores Poker menerapkan rekaya salulitas atau one-way guna mengurai kemacetan. Diprediksi, arus sebalik wisatawan dari arah puncak akan terjadi mulai siang hari ini. Menurut saya di hari lebaran di Lul Fitri 2023, sejumlah tempat wisata mulai didatangi oleh masyarakat. Salah satu tempat saya saat ini, yakni di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, ada pun untuk situasi arus salulitas ini kami mantau sejak pagi tadi cukup padat atau bisa dikatakan macet total dan pihak kepolisian dari Satuan Lantas Polores Bogor sudah menerapkan beberapa rekaya salulitas. Seperti misalnya pada pagi tadi sempat diberlakukannya sistem ganjil genap. Kemudian dari pukul 8 hingga pukul 12 siang, diberlakukannya sistem satu arah atau one-way dari arah Jakarta menuju ke puncak. Kemudian dari jam 12 siang hingga pukul 17.30, diberlakukannya sistem satu arah atau sistem one-way dari arah puncak menuju ke Jakarta. Adapun sistem one-way tersebut memang diberlakukan situasional artinya diberlakukannya sistem one-way ini melihat dari kondisi kendaraan yang membatati kawasan puncak Bogor, Jawa Barat. Dan untuk pemirsa kami imbau jika ingin melakukan liburan kami imbau agar tetap mengecek kendaraan Anda terlebih dahulu sebelum berpegian, kemudian mengecek ketersediaan bahan bakar Anda, dan juga mengecek ban, dan juga yang paling penting adalah mengecek saldo tol Anda supaya tidak terjadi ketersendatan di gerbang tol. Dari Bogor, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Yudi Bermana, ANews, melaporkan.